Banjir merendam ribuan rumah di empat desa di Subang, Jawa Barat. Evakuasi warga korban banjir dramatis. Derasnya arus banjir membuat perahu karet nyaris terseret derasnya arus. Perahu karet yang ditumpangi sejumlah relawan dan polisi nyaris terseret derasnya arus banjir saat mengevakuasi warga korban banjir. Untuk menembus banjir, petugas bahkan menggunakan tali tambang yang direntangkan di bawah jembatan layang Pamanukan, Subang, Jawa Barat untuk berpegangan. Banjir di kawasan ini merendam empat desa di kecamatan Pamanukan dengan ketinggian bervariasi. Selain merendam permukiman, banjir di Pamanukan juga merendam pertokohan dan jalan raya. Banjir sejak minggu dini hari hingga senin pagi melumpuhkan aktivitas warga. Ya, kondisinya sampai saat ini air semakin tinggi. Tadi dimulai dari jam 02.00. Kemudian kami pada saat ini lagi melakukan evakuasi bersama baga, bersama rekan-rekan TNI, Polri, dari unsur masyarakat, dan lain-lain. Banjir di Subang juga merendam ribuan rumah lainnya di kecamatan Pagadean, Pabuaran, Ciasem, dan Pusaka Negara. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Melaporkan.